PSIS Semarang akan melawan Bayangkar FC dalam laga Tunda Liga 1 musim 2022-2023 di Stadion Jati Diri Semarang, Senin sore nanti. Duel PSIS Semarang versus Bayangkar FC kali ini tidak begitu menguntungkan tim tamu. Pasalnya tim tamu akan bermain tanpa penyerang andalan, yaitu Yosef Ezecari. Pemain senilai 6,8 miliar itu kini hijrah ke Liga Thailand. Yosef resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Thailand, Konkain United. Selain kehilangan Yosef, Bayangkar FC juga kehilangan Dendi Sulistiawan yang membela timnas Indonesia. Di sisi lain, tuan rumah PSIS Semarang sedang berada dalam keadaan prima, kecuali dua pemain yang resmi dilepas paru musim ini, Frendi Saputra dan Rio Saputro. Saat ini PSIS Semarang berada di posisi ke-11 kelas Menlega 1. Mahesa Jenar mengoleksi 20 poin dari 16 pertandingan. Rinciannya, PSIS Semarang meraih 6 kemenangan, 2 imbang dan 8 kali kekalahan. Sedangkan Bayangkar FC menempati posisi ke-14. Tim berjuluk The Guardian baru mendapat 16 poin dari 16 pertandingan. Penampilan Bayangkar FC musim ini jauh dari harapan. Mereka hanya mendapat 4 kemenangan, 4 imbang dan 8 kalah. Prediksi susunan pemain PSIS Semarang diduga akan menggunakan skema 4-4-2. Kemudian pemainnya akan diisi oleh Wahyu Trinugroho, Ali Sisei, Taufik Hidayat, Wahyu Prasetyo, Rian Ardiansyah, Taisei Marukawa, Delvin Rumbino, kemudian Reza Irvana, Frendi Saputra, Harinur Yulianto, dan juga Carlos Fortes. Sementara Bayangkar FC diprediksi akan menggunakan skema 3-5-2. Yang akan diisi oleh para pemain seperti Agil Safiq, Kasim Botan, Anderson Sales, Putu Gede Juni Antara, kemudian Abdurrahman, Adam Najem, Muhammad Hargianto, Titan Agung, Yones Moktar, Alsan Putra Masat Sanda, Wahyu Soboseto. Laga Liga 1 PSIS Semarang versus Bayangkar FC diprediksi akan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Mahes Sajenar.